oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ketemu lagi bersama channel kang mumu dimana pada kesempatan kali ini kang mumu berada di pesawahan poktan parikesit desa bangun sari dimana di hamparan ini dilakukan perlakuan tanam padi dengan sistem organik tanpa penggunaan pupuk kimia sama sekali nah yang ditanam ini merupakan jenis 805 di hamparan ini sebelah sana yang dilaksanakan dengan sistem komposional sedang terserang mewabah hama warren benang comlat saya sendiri selaku penyeluh disini mau melihat keadaan dari bertanaman dengan sistem pertanian organik apakah ada serangan apakah tidak ada ya biasanya untuk tanaman mapan jenis mapan ini mudah terserang dengan hama warang batang coklat sudah dilihat ini ada ya ada cuma populasinya tidak banyak ya ini tidak mengganggu untuk tunis mapan jangan salah anakannya ya banyak nih jadi lihat sendiri di dalam ini ini tanpa penggunaan pupuk kimia dan pesticida kimia ya ini murni dengan penggunaan pupuk organik saja ya tapi hasilnya tidak kalah malah menurut saya ini lebih bagus dan daya ketahanan terhadap hama dan penyakitnya ini juga lebih tahan itu kulirnya dari mapan 05 kita lihat yang ke dalam ini sama ya populasinya cuma 3 sampai dengan 5 ekor perumpunnya masih diambang atas ya belum melebihi 10 ekor perumpun untuk malai dari mapan 05 ada ada tapi disini juga predatornya musuh dari orang sendiri ya laba-laba juga ada ya ekosistemnya masih terjaga ya laba-laba juga ada ya jadi begitu juga ada serangan orang disini juga sudah tersedia musuh alami jadi gak membahayakan bagi tanaman padi kita khususnya bagi yang menggunakan pertanian sistem organik jadi serangan hama terutama orang batang coklat ini akan terkendalikan dengan adanya predator khususnya dari si warang salah satunya laba-laba ada capung ada tomcat juga ya ini dua minggu lagi panen ya ini usia 80 hari telah tanam sama petakan ini juga mispapan dengan sistem pertanian organik malai dari mapan yang cukup panjang ya dikala harga gabah sekarang ini agak anjok tapi bagi para petani khususnya padi organik harganya tetap stabil itu di sekitaran 8000 per kilonya ini menjadi salah satu kelebihan dari padi organik ini juga yang cukup tahan selain itu para petani bisa diuntungkan dengan kualitas dari gabah yang dihasilkan bebas dari residu kimia dan menghasilkan bahan pangan yang sehat para sahabat kang umuh dimanapun kalian berada dan para petani di nusantara tadi sudah dilihat serangan hama barang batang coklat emang ada cuma daya ketahanan tubuh dari tanaman ini lebih kuat dan juga ekosistem di pertanaman ini masih terjaga jadi begitu ada serangan hama sudah tersedianya musuhnya dari hama tersebut makanya para sahabat kang umuh dimanapun kalian berada cobalah kita beralih sedikit demi sedikit ke pertanian yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan alami di sekitar kita untuk bahan nutrisi yang digunakan untuk menyeburkan padi kita untuk produksi sendiri di musim tanam kemarin ini mencapai 10 ton per hektarnya menakjubkan bukan? jadi selain dari produksi yang tinggi dengan pertanian organik ini harga dari gabah sendiri ini terjamin selain bahan pangan yang dihasilkan sehat harga juga terjamin produksi yang cukup tinggi ini sangat menjanjikan bagi para petani dengan sistem pertanian organik mungkin itu perjalanan kali ini semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat kang umuh dan para petani di lisantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh